Halo guys, ya di pagi yang cerah ini kita berjumpa lagi Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan kelanjaran dalam aktivitas kita sehari-hari Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe bagi yang belum Dan selalu menonton tunggu video-video berikutnya Serta share, like, dan komen agar channel ini dapat terus berkembang Nah kali ini kita akan menampilkan tentang tanaman bunga pancawarna Di video kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya Tanaman pancawarna saya Itu saya akan pertama saya akan fokus untuk dikembang biakan Nah kali ini saya akan menunjukkan cara pengembang biakan yang mudah dan memungkinkan berhasil itu lebih tinggi Ya bagaimana caranya atau bagaimana ciri-cirinya agar lebih mudah untuk tumbuh dan diperbanyak Ikuti video ini sampai selesai Pertama kita lihat dulu dari tanaman pancawarna kita Keadaannya seperti apa Apakah sudah layak untuk dikembang biakan atau belum Ya kita lihat Kalau kita ingin mengembang biakan usahakan jangan ketika sedang berbunga Ya karena nanti akan dapat mengganggu bunga itu bertahan Atau mengganggu proses bunga itu bermekaran Nah lalu kita rasa sudah cukup dan kita yakin untuk mengembang biakan kita ikuti proses selanjutnya Nah sebenarnya ada beberapa cara kita mengembang biakan tanaman pancawarna Nah untuk video kali ini ini adalah cara mengembang biakan yang menurut saya paling mudah dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi Nah ya kita lihat tanaman pancawarna kita dulu Nah ini dia ciri-cirinya Kita lihat cabang ini sudah mulai tumbuh akar Yang keluar berarti hampir dapat kita pastikan Kita terlihat bahwa cabang yang satu ini Itu sudah memiliki akar sendiri Nah bagian inilah yang nanti akan kita Pisahkan dari indukannya kita tempatkan di tempat tersendiri Itu salah satunya yang akan kita tampilkan di video kali ini Ini adalah cara mengembang biakan dengan memilih cabang yang sudah memiliki akar sendiri Kita simak prosesnya Kita buka sedikit media tanamnya agar kita dapat melihat sisi dalamnya Setelah kita yakin Kemudian kita potong Terima kasih telah menonton Ini sudah kita potong guys Sudah kita potong Kemudian kita bisa lihat disini Sudah ada akar sedikit Kemudian disini juga sudah ada Tunas yang akan menggantikan tempat ini Jadi itu bisa menjadi cabang yang besar baru lagi guys Kemudian yang sudah kita potong ini Tinggal kita tancapkan di media tanam yang sudah kita siapkan Hati-hati Seperti ini Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya tinggal kita Rawat dan kita siram Karena berhubung ini musim hujan Mungkin saya juga Akan meletakkan di Tetap di tempat yang agak terduh Tapi mungkin penyiraman Itu bisa kita sesuaikan Apakah hari itu hujan atau tidak Ya demikian video kita kali ini Ini sudah saya pisahkan dari Tanaman indukannya Kita tadi bisa lihat Nah ini sebenarnya bisa kita jadikan lebih banyak lagi Tapi Sementara kita jadikan satu saja dulu Karena kita bisa lihat Disini banyak tunas-tunas Bakal-bakal tunas yang Akan menjadi tanaman baru Nanti kalau sudah hidup Kita Lihat perlakuan selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Terutama yang sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya